Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat youtube dimanapun saja anda berada Jumpa lagi dengan saya Johan Candra Dinata Di channel youtube Johan Candra Dinata Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe Di like videonya, di tonton semua Dan dibagikan pada orang-orang terdekat anda Dan bagi anda yang telah terjebak menjadi korban penipuan bermodus VGS Tidak usah anda panik, tidak usah anda bingung Silahkan anda simak video-video saya Untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik Agar anda bisa lepas dari jebakan pelaku video call set Atau anda ingin berkonsultasi langsung dengan saya Silahkan anda menuju ke whatsapp saya di 0853-78508933 Sahabat youtube Hampir seluruh korban Ketika telah terjebak Menjadi korban pemerasan VGS Yang ada dalam diri mereka adalah Rasa takut akan Diviralkannya video VGS tersebut Itu yang selalu menghantui hidup mereka Terbayang oleh mereka bagaimana Kalau itu benar-benar disebarkan Di media sosial Bagaimana dengan keluarga korban Bagaimana dengan keluarga mereka Bagaimana dengan pekerjaan Bagaimana dengan lingkungan masyarakat Karena yang ada akan menanggung rasa malu Maka Kebanyakan korban Sangat sulit sekali untuk Melakukan Perlawanan Karena mungkin menurut mereka Dengan melakukan perlawanan Justru Pelaku Akan kesal Marah Dan akhirnya Nekat Menyebarkan Video VGS Tersebut Sebenarnya Tidaklah demikian Ketika Anda sebagai korban Anda melakukan perlawanan Dengan mengikuti langkah-langkah Yang telah saya bagikan Di video-video saya Sebenarnya pelaku Tidak akan melakukan Hal Senekat Yang Anda Takutkan Dengan Anda menutup Semua akses Medsos Dengan Anda memutus Komunikasi dengan pelaku Justru itulah Yang sebenarnya Bahwa pelaku Akan pergi Meninggalkan Anda Bukannya pelaku Malah kesal Lalu memposting Video Anda Bukan seperti itu Konsep Dari pelaku ini Maka Bagi si pelaku Adalah suatu Malah petaka Yang besar Ketika korban Menutup Akses Media sosial Memutus Komunikasi Dengan pelaku Sebenarnya Itu yang dikhawatirkan Oleh Pelaku Karena apa Ketika itu Dilakukan oleh Korban Apa yang menjadi Upaya pelaku Selama itu Apa yang telah Diperjuangkan Pelaku selama itu Akan menjadi Sia-sia Tujuannya Tidak tercapai Sementara dia Telah berupaya Membuat suatu Skenario Penjebakan Menyusun Ancaman-ancaman Tapi hasilnya Nol Nol Nah jadi Satu malah petaka Besar bagi pelaku Kalau korban Memutus Komunikasi Artinya Memutus Di sini Pelaku Sudah tidak bisa Menghubungi korban Pelaku Tidak bisa Mendapatkan Media sosial Korban Lalu kemana Pelaku Akan Menyampaikan Pesan Ancamannya Selamat menikmati